Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Sahabat manusia peluruhan yang saya hormati dan saya menggakkan Saya sedang munggahan di kampung ya Kayaknya luar biasa suasananya Saya ingin update perkembangan situasi pondok pesan Rengus Puan Peleret Setelah kemarin ditanggi oleh sekelompok orang Katanya datangnya karena mencintai Habib Tetapi sambil merusak menurut saya nama Habib itu sendiri Dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa dibenarkan oleh aturan apapun Aturan agama tidak dibenarkan, aturan negara juga tidak dibenarkan gitu loh Dan sekarang Alhamdulillah pondok pesan Rengus Puan Peleret itu dijaga ketat oleh aparatur polisian dari TNI Juga sama, ratusan turun Kita lihat nih videonya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Situasi terkini pondok pesan Rengus Puan Peleret Alhamdulillah dijaga ratusan personil Dari TNI maupun dari Polri Nah ini beberapa anggota yang sedang tugas disini Sebagian pada istirahat Karena dari semalam Beliau siaga di pondoknya Pesu Puan Peleret Alhamdulillah Pesu Puan Peleret Alhamdulillah Pesu Puan Peleret sehat Aman Nah ini beberapa personil yang sedang berjaga-jaga Ini situasi terkini Alhamdulillah Aman terkendali Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Dan Alhamdulillah Saya konfirmasi kepada admin Pondok pesantren Gus Muad Yang pegang juga channel Gus Muad Play Red Bahwa Gus Muad Alhamdulillah Satu kali lagi baik-baik saja Dan beliau Tidak akan pernah mundur Dalam perjuangannya Menyuarakan kebenaran Yang dipahami oleh Gus Muad Sebagai kebenaran Jadi kan masing-masing orang itu Bersuara terhadap Pandangan kebenarannya masing-masing Maka Selama pandangan kebenaran Yang disuarakan tidak melanggar Tidak Membuat rusuh segala macam Maka itu sasa saja Di negara Republik Indonesia Tidak jadi soal Mereka kan juga sama Sedang ngotot memperjuangkan kebenaran Versi mereka Tetapi ketika sikap-sikap Yang mereka tunjukkan Misal Di momen Gus Muad mau di Pukul ya Dia mengatakan Kita akan Bereskan Selesaikan dengan cara-cara Tabayin Cara-cara yang islami Tetapi Sembari Emosi Lalu tangan yang bermain Itu jelas saya kira Coba ada gak Argumentasi agama Literasi agama Yang Kemudian Membolehkan Seseorang Menyelesaikan persoalan Menyelesaikan perbedaan pendapat Dengan Tangan Coba mana literasi agamanya Kalau memang Anda merasa bahwa itu adalah benar Kalau Kalau merasa Syukur-syukur Itu Anda mengakui bahwa Sedang hilap Sedang hilap Sedang Sedang Warosatul Ambiya Hati-hati Darahnya mematikan Kalau kita berbicara tentang Darah ulama itu ya Ada satu poin yang Selalu saya akan ucapkan Karena Jangan sampai menjadi kita itu Panati berlebihan Kepada sesuatu Ya Habib itu wajib kita Hormati dan cintai Wajib Kita hormati dan cintai Tetapi Kalau urusan Ikut dan mengikuti Gitu loh Itu kan Tergantung kita Banyak Habib yang berbeda loh Lalu kita Harus mengikuti semuanya Ini kan Susah kita Mau bagaimana Jangan sampai Panatik berlebihan Satu kali lagi Dan Asobiun itu Tidak diperbolehkan Di dalam agama Asobiun Itu gak diperbolehkan Gak diperbolehkan Apalagi dengan Dengan sikap-sikap Anda Yang seperti itu Justru malah mencoreng Siapa yang dicoreng Orang yang mungkin Anda bela Kelompok mungkin yang Anda bela Organisasi yang mungkin Anda bela Itu mencoreng Semakin menegaskan Bahwa Oh seperti itu Saya kira Bahkan Gus Puad Playred itu sendiri Menjadi Akan sangat yakin Dengan Apa yang selama ini Beliau suarakan Karena melihat Sikap-sikap kalian Yang datang Apalagi ada satu orang Yang mengatakan Kita akan selesaikan Dengan cara-cara Tabayun dan Islami Lalu mukul Gus Puad Di dalam hal ini Akan sangat Lebih yakin Bahwa perjuangan Yang selama ini Beliau suarakan Itu adalah benar Ya Karena faktanya Mereka yang selalu Dikritik oleh Gus Puad Juga menampilkan Sikap-sikap Yang seperti itu Di dalam menghadapi Perbedaan Ya Dalam menghadapi Perbedaan Artinya Yang memandu mereka Ketika ada orang Yang berbeda Dengannya Itu adalah Bukan kejernihan otak Bukan wahyu ilahi Tetapi setan Tetapi emosi Hilang natiknya Manusia itu kan Al-insan Hayawan-unatik Hayawan yang berfikir Maka Kalau ada manusia Yang fungsi natiknya Sudah Tidak difungsikan Berarti tinggal Hayawan Apa bedanya Dengan kambing Apa bedanya Dengan kerbau Apa bedanya Dengan sapi Ketika Anda Mau menyelesaikan Persoalan Tanpa Menggunakan otak Maka Yang Anda Tunjukkan Kebarbaran Anda sudah Sedang bukan Menjadi manusia Itu Di momen Ketika Kemarin itu Anda sedang bukan Menjadi manusia Karena fungsi Natik di dalam otak Anda Tidak berfungsi Tinggal Hayawan yang bermain Emosi Sahwat yang bermain Gitu loh Kenapa Karena dikendalikan Katanya oleh cinta Oleh pembelaan Tidak seperti itu Ini urusan perbedaan Pendapat Sikapi dengan elegan Sikapi dengan otak Perbedaan otak Itu harus disikapi dengan otak Bukan otot Bos Kalau Anda Menyikapi perbedaan Otak dengan otot Maka Anda bukan manusia Karena manusia Kalau ada persoalan Ya Apalagi persoalannya itu Keluar dari otak Ya harus disesinkan otak Kalau otot yang bermain Untuk menyelesaikan Persoalan otak Maka Hati-hati Ini negara Yang punya aturan hukum Oke terakhir Saya apresiasi Apa yang Menjadi Gerakan kepolisian Sekarang ya TNI Polri Menjaga ketat Pesanren Gus Puad Karena jangan sampai Saya melihat di media Media itu Menjadi banyak yang Menggoreng Gus Puad Karena perbedaan Pendapatnya itu Jangan sampai ada Kejadian yang Terulang lagi Hati-hati Bahaya loh Satu kali lagi Gus Puad itu Bukan orang sembarangan juga Bukan tidak punya Sandri juga Bukan tidak punya Pengikut juga Kalau pengikutnya Sampai emosi Juga berbahaya gitu loh Ya Kalian emosi Pengikut Gus Puad Emosi itu berbahaya sekali Tapi Saya yakin Pengikut Gus Puad Masih menggunakan otak Untuk melihat persoalan ini Meskipun mereka pakai otot Pengikut Gus Puad Sandri Gus Puad Pakai otak Biar bisa membedakan Antara manusia Dengan non manusia Bentuknya mungkin manusia Tetapi ketika otaknya Tidak dipungsikan Maka Manusianya menjadi Gak ada Hayawan yang hadir Dan saya yakin Sandri-sandri Gus Puad Para pengikut Gus Puad Masih Akan menggunakan otak Untuk menyelesaikan persoalan Dan Terakhir Ini jangan sampai Lama-lama Pak Polisi Cepat Proses orangnya Karena Sudah gak sopan Itu bakal menimbulkan Gejolak loh Bahaya loh Sosial Itu tidak menghadirkan Kam Timmas itu Orang yang seperti itu Di Pondok Pesanren Berani seperti itu Apalagi mungkin ke saya Apalagi mungkin ke saya Patokan yang sangat sederhana Kepada Gus Puad Yang jelas-jelas punya Pondok Pesanren Yang jelas-jelas punya pengikut Yang jelas-jelas punya Sandri Mereka berani datang Kemudian Ada orang yang Arogan Pukul Apalagi ke saya Pak Ini persoalan yang Bagi saya Bukan sepele Ini persoalan serius Ini persoalan serius Keberanian mereka Tanpa dilanda sedingkan otak Kebrutalan mereka Keseberangan mereka Tidak dilanda sedingkan otak Tidak disertai dengan otak Itu berbahaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.